Adanya Kevin Dix, Kelvin Verdong, Martin Vass, dan pemain-pemain timnas Indonesia yang merasakan atmosfer Liga Eropa menciptakan mentalitas baru untuk squad yang dimiliki oleh Coach Hintayong. Dan ini merupakan sesi latihan yang dilakukan oleh pasukan Coach ST jelang menghadapi Jepang. Sebelum lebih jauh, aku mau perempuan-perempuan-perempuan untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Kalau kita bicara kualitas individu, Jepang sangat amat superior. Itu masih individu. Nah, kalau kita bedah tactical permainan game plane yang dimiliki oleh Jepang, mereka pun bermain secara terorganisasi, secara kolektif. Dan membuat itulah kekuatan yang sangat amat berbahaya. Berbanding terbalik, pada saat kita melihat pasukan Coach Hintayong. Coach Hintayong level pemainnya berkualitas. Seperti di antara beberapa pemain yang sudah kita sebutkan di awal opening video tadi. Namun, yang masih menjadi PR Coach Hintayong bagaimana? Kekompakan, kepaduan antara pemain di atas lapangan. Sehingga, ketika individu yang kuat itu dimiliki timnas, lalu dikombinasikan dengan permainan kolektif, permainan yang seirama, teman-teman akan menciptakan daya ledak yang lebih berbahaya. Ketimbang hanya mengandalkan 1, 2, 3 sosok yang ada di atas lapangan. Oleh karenanya, saat kita bicara menghadapi Jepang, menghadapi negara-negara superior, penting ini, pemain memiliki salah satunya mentalitas, ataupun mindset, tidak takut kalah sebelum bertanding. Nah, ada beberapa pemain timnas Indonesia, melontarkan statement, tidak takut saat menghadapi Jepang. Salah satunya, Kelvin Verdong. Kelvin Verdong katakan, penting punya Kevin Dix, yang punya pengalaman, sudah terbiasa hadapi lawan level tinggi, saat menghadapi timnas Jepang. Nah, tadi sudah kita katakan, kalau Jepang diisi oleh pemain-pemain superior, pemain-pemain yang merasakan atmosfer Liga Eropa, atau high intensitas pertandingannya itu, lebih tinggi dari yang dirasakan oleh, pemain-pemain kalah menghadapi timnas Jepang. Nah, untuk menyeimbangi, untuk menyaingi timnas Jepang itu sendiri, tentu kita sebagai tim lawan, ataupun tim yang akan menghadapi Jepang, harus memiliki komposisi pemain, yang memang berkualitas tinggi juga. Baik itu dari sisi pemahaman tactical pun, rasa dan pengalaman pemain tersebut, menghadapi laga ya, dengan intensitas berat teman-teman. Nah, Kelvin Verdon dengan melihat adanya Kevin Dix, Kevin Dix yang punya seribu pengalaman, ini kan bisa menularkan vitamin kepada rekan-rekannya, agar rekan-rekannya pun memiliki mindset, memiliki rasa seperti yang dimiliki oleh Kevin Dix. Nah, Kevin Dix baru-baru ini tampil di UEFA Conference League, teman-teman, dan dia pun bersama klubnya FZ Copenhagen, selalu mencoba dan berhasil ya, menciptakan permainan yang diinginkan oleh pelatih FZ Copenhagen. Nah, kita merujuk lagi ya, nggak bisa hanya mengandalkan Kevin Dix, Kevin Dix oke secara individu, tetapi pertanyaan besar kan akan muncul, kolektifitas kita bagaimana? Inilah yang berkali-kali kita soroti, PR Coach Jintayong menciptakan keharmonisan dari sisi tactical ya, dari sisi permainan, kalau dari sisi ruang ganti, kalau dari sisi sesi latihan, kalau dari sesi ya keakrapan antara satu pemain timnas dengan pemain lainnya, itu no debat. Bagaimana candaan mereka, bagaimana lucu-lucuan mereka pada saat sesi training, namun ya kita nggak hanya bisa melihat dari aspek tersebut, sesungguhnya di atas lapangan nanti, bagaimana pemain tersebut bisa secara padu memahami penerapan implementasi plan yang sudah dilatih oleh Coach Jintayong. Itu kan yang kita tunggu-tunggu sekarang, yang ditanyakan oleh banyak pecinta sepak bola teman-teman, dengan squad level tinggi, dengan squad mewah, kok permainannya nggak mewah? Nah, ya, aku mengerti. Mungkin ada yang memberikan komentar. Mereka, bang, belum bermain secara lama, belum memiliki pengalaman panjang antara misalnya Kevin Dix, Martin Vass, Kelvin Verdong, Rizky Rido, dan lain-lain teman-teman bersama timnas Indonesia di atas lapangan. Namun, ini yang paling penting, untuk di posisi, saat kita bicara babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, perangkat ketiga ini, timnas Indonesia kan lagi butuh-butuhnya yang namanya ekstra kecepatan adaptasi dari pemain tersebut untuk bisa melangkah lebih jauh. Kalau misalnya kita mengatakan tidak mempunyai pengalaman dan lain sebagainya sejenis-sejenis itu, teman-teman, ya, kalau misalnya kalah, berarti nggak masalah. Namun, kita tarik lagi ya, kalau misalnya target yang dicanangkan oleh Ketua PSSI, Pak Erik Tohir kan, ingin melaju lebih tinggi. Melaju lebih tinggi, maka dibutuhkan yang namanya kekompakan, keharmonisan dari pemain tersebut untuk bisa memahami ide yang dimiliki oleh Coach Sintayok. Nah, itu statement dari Kelvin Verdong ya, bagaimana dengan adanya pemain-pemain berpengalaman, bukan hanya Kevin Dix, tentu ya, teman-teman, secara substansi, itu akan membantu timnas Indonesia untuk menghadapi Jepang. Dan Jepang juga ada salah satu rekan yang dimiliki oleh Kelvin Verdong juga, yang akan dihadapi oleh Kelvin Verdong. Nah, ini kan hal-hal yang sangat amat menguntungkan kan, pada saat kita bicara timnas Indonesia diisi dengan pemain-pemain yang merasakan itu atmosfer Liga Eropa. Dan, ya, dengan terbiasa bermain di level tinggi, menghadapi negara-negara level tinggi pun akan menjadi tidak kesulitan harusnya di atas kertas timnas Indonesia. Lalu, ada Rizky Ridho. Rizky Ridho ini pun aku rasa mentalitasnya luar biasa, teman-teman, ketika ia mengatakannya. Ini pemikirannya bagus. Kita tidak harus mewaspadai seseorang pemain dari Jepang, tapi lebih mewaspadai secara tim. Ini aku sepakat, teman-teman. Nah, inilah yang dirasakan oleh timnas Indonesia sekarang. Nah, kalau secara individu patut orang mewaspadai timnas Indonesia. pasti menariklah melihat perkembangan timnas Indonesia datang, pemain-pemain disorotlah individu pemain dari timnas Indonesia. Tetapi, secara tim kita belum terbentuk. Nah, Jepang ini secara individu kita waspadai. Dan yang lengkap lagi, secara tim pun harus diwaspadai. Dan salah satu permainan yang sangat amat identik dari timnas Jepang ataupun negara-negara yang superior yang sudah terbentuk permainan sepak bolanya yaitu permainan posisional play, permainan posisi. Nah, permainan posisi inilah kerap yang akan merepotkan negara atau penelawan yang secara tim belum terbentuk secara padu ataupun harmonis permainannya. Nah, nanti di posisi tim yang tidak memiliki keharmonisan bermain, maka akan muncul yang namanya unbalance. Unbalance itu berantakan dari struktur ketika tanpa bola atau shape bertahan atau pertahanan pada kalah transisi dilakukan untuk mengantisipasi serangan balik dilakukan oleh lawan ini yang harus menjadi hal yang kita waspadai teman-teman. Dan yang terpenting bagaimana race defense. Race defense ini kan yang menjadi aspek yang sangat amat krusial jika kita bicara di sepak bola modern sekarang teman-teman race defense ini kesiapannya pemain-pemain belakang kita untuk memblok mengantisipasi inisiasi serangan yang dilakukan oleh lawan terkhusus dari serangan balik dan sepak bola sekarang kan alternatif yang sangat amat penting dan efektif bagaimana menciptakan dan memanfaatkan serangan balik itu seoptimal mungkin sehingga menciptakan sebuah goal dan yang ketiga perubahan mindset ataupun pola pikir baru di tim nasi Indonesia datang dari Martin Paz Martin Paz ditanya oleh awak media perihal pertandingan melawan Jepang ini nah secara esensi Martin Paz bilang saya tidak terlalu gugup ini melawan Jepang ditambah oleh Martin Paz karena saya juga pernah melawan Lionel Messi nah ini kan hal yang hanya bisa dilontarkan oleh pemain yang secara pengalaman memang bermain di level tinggi dan merasakan lawan-lawan yang hebat kalau misalnya squad tim nasi Indonesia sorry to see tanpa mengurangi rasa hormat secara pengalaman tidak memiliki pengalaman seperti yang dimiliki squad tim nasi Indonesia sekarang maka tidak akan muncul itu statement demikian nah kita lihat flashback di tahun-tahun yang lalu teman-teman banyak kan pemain-pemain kita menghadapi negara yang lebih superior untuk di kawasan Asia Tenggara saja ia mengatakan pemain kita teman-teman takut under pressure dan efeknya di atas lapangan tidak berjalan itu permainan tim nasi Indonesia kontras kan dulu kita tim nasi Indonesia menghadapi negara level Asia Tenggara saja kita under pressure sudah gugup panik dan lain sebagainya nah sekarang level squad kita sudah mewah lawan Jepang pun mentalitas kita mindset kita pun berubah ini kan yang sangat amat penting nah karena dari 3 statement tersebut berkorelasi ini dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Coach Shin Taeyong untuk menghadapi Jepang kita sangat amat butuh mempersiapkan yang namanya mentalitas dan fisik pemain tim nasi Indonesia nah untuk mentalitas penting menghadapi Jepang seperti yang sudah kita utarakan dan salah satu atribut elemen yang sangat amat penting lagi yaitu fisik nah biasanya lawan yang memiliki permainan terorganisir punya sistem yang jelas teman-teman mereka itu mencoba yang namanya men-stretch menyeret lawan ataupun struktur pertahanan dibentuk nah menyeret itu mengajak pemain lawan itu untuk bergerak dengan passing-passing yang dilakukan oleh tim yang melakukan build up 1-2 sentuhan ditariklah pemain yang bertahan ketika ditarik muncul rongga muncul ruang disitulah dimanfaatkan lalu menciptakan permainan third main run kemudian menciptakan kombinasi bypass with play dan lain sebagainya nah jika fisik tidak prima maka sulit kita untuk menandinginya nah dengan level tadi lagi kembali teman-teman dengan pemain-pemain tim nasi Indonesia yang sudah merasakan level high intensitas quality maka yang diharapkan itu fisiknya sudah terbentuk untuk menghadapi lawan-lawan yang secara level memang prima salah satunya negara Jepang teman-teman ya meskipun jika kita bandingkan teman-teman ya antara squad tim nasi Indonesia dengan squad tim nasi Jepang memang tim nasi Jepang tetap unggul nah walaupun kalau kita lihat atribut-atribut pemain per individu tim nasi Indonesia ada kok tim nasi Indonesia lebih unggul daripada tim nasi Jepang tetapi sekali lagi seperti yang dikatakan oleh Rizky Rido teman-teman yang kita waspadai Jepang ini bukan hanya seseorang ataupun individu tetapi kolektifitasnya timnya karena mereka bermain secara kolektif teman-teman sebaliknya tim nasi kita ini individunya oke belum diramu secara kolektif jadi ya permainan pun masih hambar di beberapa momen ataupun monoton atau ya dikulitilah ya kutsinto yang pun dari sikap tindak tanduknya ketika menurunkan pemain di atas lapangan ya kita lihat saja pertandingan yang akan berlangsung tim nasi Indonesia menghadapi Jepang ini pertandingan sangat pas tim nasi Indonesia setelah menyianyiakan peluang untuk memperlebar kalah bermain imbang saat menghadapi Bahrain kemarin dan harus menerima kekalahan menghadapi China oke mungkin sampai sini aja video ya teman-teman semoga bermanfaat coba silahkan tulis di kolom komentar bye bye